Dan sebenarnya saya mengucapkan mohon maaf juga untuk masyarakat atas musibah yang mengimpah kepada keluarga saya. Penyanyi dangdut Lesti Kejora menyampaikan permohonan maafnya pada masyarakat luas atas kasus KDRT yang menimpanya. Hal ini sekaligus untuk menanggapi kekecewaan sejumlah pihak terhadapnya karena telah mencabut laporan terhadap Rizky Bilar. Sebelumnya, Lesti Kejora sempat menggegarkan publik seose laporan polisi terhadap Rizky Bilar mencuat. Dilansir oleh Tribun News, sejumlah pihak termasuk kalangan artis sempat menyampaikan kekecewaannya pada Lesti Kejora atas keputusannya mencabut laporan terhadap Rizky Bilar. Menyadari kekecewaan ini, Lesti Kejora pun menyampaikan permohonan maafnya dalam keterangan persi yang dilakukan pada selasa 18 Oktober. Lesti mengakui kasus KDRT yang menimpanya menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, terlebih ketika dirinya memilih untuk berdamai dan tak melanjutkan kasus ini. Lebih lanjut, Lesti berharap agar masyarakat mengerti dengan keputusannya untuk berdamai dengan Rizky Bilar. Menurut ibu satu anak ini, keputusannya untuk berdamai dengan Rizky Bilar bisa menjadi pembelajaran untuk rumah tangganya. Sementara itu, setelah pencabutan laporan oleh Lesti Kejora, kini kasus dugaan KDRT tersebut telah dihentikan. Sebelumnya, Rizky Bilar telah ditetapkan jadi tersangka tepat sehari sebelum pencabutan laporan oleh Lesti Kejora. Dalam kasus ini, polisi menerapkan restoratif justice. Polisi pun menyatakan proses restoratif justice sudah selesai, sehingga Rizky Bilar tak perlu lagi melakukan wajib lapor. Dan insya Allah ini akan menjadi pelajaran yang besar juga untuk kami berdua khususnya. Dan sebelumnya saya ucapkan mohon maaf juga untuk masyarakat atas musibah yang mengimpah kepada keluarga saya. Mohon doanya, mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran yang besar untuk kita bisa menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Jadi gimana sih, caranya untuk keluar dari zona toxic relationship, seperti apa ini? Insya Allah sih, mudah-mudahan saya yakin bahwa dari pengalaman ini, saya juga belajar dan suami saya juga akan belajar menjadi suami yang lebih baik. Jaminan apa sih yang Bilar berikan agar tidak mengulangi perbuatannya lagi? Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!